Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian yang sudah mau mendengarkan beberapa materi yang ingin saya sharing. Pada prinsipnya, saya ingin sharing saja apa yang sudah saya lakukan. Jadi, pada hari ini saya ingin mencoba menjelaskan beberapa sebenarnya terkait teori dan aplikasinya tentang metamaterial. Di atas ini ada beberapa timelang yang sudah saya pernah selama ini saya lakukan riset. Pertama sebenarnya di waktu saya saya lebih interestnya banyak di elektromagnetik. Dulu itu mencoba melakukan simulasi tentang peserta antena. Jadi, apa membedakan metamaterial antena sama namanya fotonik kristal? Kalau antena itu dia memiliki dimensi dimensi device-nya itu lebih besar dari panjang gelombangnya. Nah, fotonik kristal itu dia memiliki dimensi sel satuannya itu ukuran itu sama dengan panjang gelombang dari gelombang elektromagnetik itu. Nah, sedangkan metamaterial ini yang memiliki dimensi sel satuannya sangat kecil dibandingkan dengan wavelength yang kita gunakan. Jadi, itu yang membedakan antara antena metamaterial atau metasurface satu lagi namanya fotonik kristal. Oleh karena itu kadangkala banyak menyebutkan metamaterial itu sebagai seperti kayak mini antena. Ada yang sama lain mengatakan seperti itu. Tapi lebih banyak menggunakan termonologi namanya metamaterial atau metasurface. Karena dia sebenarnya prinsipnya seperti material dua dimensi. Walaupun sekarang sudah banyak melakukan penelitian itu dalam bentuk tiga dimensi. Nah, di tahun 2000, di waktu saya S3, saya sebenarnya lebih banyak fokusnya ke dalam fabrikasi prosesnya dengan namanya Yes Digit Printing. Tetapi objek yang akan saya buat itu adalah terahat semeta materialnya. Nanti saya akan jelaskan di dalam slide ini. Baru di tahun 2014-2016, kebetulan saya sudah dapat postdoc dari danat Cina, di Cina, Shenzhen University, lebih fokus pada basic study terhadap behaviornya metamaterial absorber. Dan sekarang di ITERA ini, ketika saya S3 dan waktu postdoc, saya banyak bermainnya di ITERA has metamaterial. Tetapi pada saat saya di ITERA, saya kembali ke Indonesia di tahun 2016, bergabung di ITERA. Sampai sekarang ini, saya banyak mengembangkan di microwave metamaterial. Dari tahun 2017 sampai tahun kemarin, saya banyak bermainnya tentang simulasi di metamaterial. Dan di tahun ini, sudah mulai mencoba melakukan secara eksperimentalnya. Dan di beberapa tahun terakhir, saya banyak bermain itu metamaterial for steel dan juga biosensor. Di tahun ini, kebetulan saya juga baru dapat proyek baru bergabung konsorsium dengan teman-teman di ITB. Kita dapat dana dari LPDP mengenai fotokatalis. Dan ini masih on-going. Jadi di dalam kesempatan ini masih belum bisa saya masukkan di dalam materi ini. Oke, sebelum kita melanjutkan slide selanjutnya, saya akan memberikan suatu video dari YouTube dengan judulnya itu terkait Invisible Corp. Ini ada suatu demo dari salah satu yang mengatakan Quantum Steel. Jadi dia seperti, kalau misalnya teman-teman, Bapak-Ibu sekali yang pernah dengar namanya Invisible Corp di Harry Potter, dia seperti memberikan konsep seperti ini. Di sini kita bisa lihat, di dalam sini ada tank. Dia terlihat tanpa bisa kelihatan. Tapi di background-nya masih bisa kelihatan. Di belakang ini ada manusia, dia melakukan melengkung, tapi dia kekelihatan. Cuma di background-nya kita masih bisa kelihatan. Nah ini sebenarnya salah satu yang bisa menggunakan prinsip implementasi metamaterial. Di belakang ini ada manusia, tapi nggak bisa kelihatan. Jadi prinsipnya bagaimana kita bisa tampak kelihatan sama sekali dari tampak orang, itu dikarenakan prinsipnya kalau kita bisa melihat sesuatu itu karena apa? Karena ada pantulan dari cahaya yang mengenakan dari suatu objek itu, si objek itu melakukan refleksi dan memantulkan ke mata kita. Nah itulah prinsip kalau kita bisa melihat. Jadi desain yang dilakukan di dalam Invisible Corp ini, dia memanipulasi bagaimana si material tadi itu tidak melakukan refleksi atau memantulkan atau memancarkan cahaya datang ke objek itu, dia hanya dilanjutkan. Jadi tidak memantulkan ke mata kita. Nah itulah kenapa objek yang di belakang itu tidak kelihatan. Di slide selanjutnya nanti akan bisa kelihatan bagaimana prinsip dari metamaterial. Nah di slide selanjutnya, ini adalah motivasi awal dari metamaterial itu berkembang. Jadi pada tahun 1964, Prof. Veselago ini, salah satu ilmuwan dari Rusia, mungkin pada saat itu masih Unisovet, dia memberikan suatu purpose atau suatu konsep. Apa yang terjadi apabila suatu material yang memiliki di dalam material itu ada namanya, kalau kita punya suatu material, kita pasti ada namanya mechanical properties, ada namanya electrical properties, ada namanya chemistry properties, dan sebagainya. Dengan purpose yang lainnya. Nah Prof. Veselago ini mencoba mempurpose suatu konsep bagaimana electrical properties dari suatu material di mana kita sebut dengan namanya permittivitas dan permeabilitas, nilainya permittivitas dan permeabilitas itu bernilai negatif. Apa yang terjadi terhadap material tersebut? Nah konsepnya ini, ini yang dilakukan oleh Prof. Veselago, dia mencoba melakukan penurunan konsep itu dan membuat suatu hipotesis apa yang terjadi. Di dalam papernya ini, dia menjelaskan ketika kita berbicara tentang gelombang itu, pasti ada kita tahu namanya istilahnya propagasi gelombang, atau arah bergeraknya gelombang. Nah di lain pula itu juga ada suatu properties yang lain di gelombang etromantik namanya pointing factor. Pointing factor itu menyatakan namanya energi, energi gelombang tersebut. Nah intinya ketika kita tahu ada suatu gelombang, gelombang itu bisa kita tangkap, itu dikakibatkan apa? Karena adanya transfer dari si energi yang tersebut. Nah di Prof. Veselago ini, dia menjelaskan di dalam paper ini, ketika suatu material, dia memiliki properties permittivitasnya negatif dan permeabilitasnya negatif juga, di dalam frekuensi yang sama, nilainya dua-duanya negatif, dia akan menghasilkan refractive indexnya atau indeks biasanya menjadi negatif. Nah yang berdampak terhadap fenomena terjadi adalah arah propagasi dengan arah namanya pointing factor atau energinya bertolak belakang. Artinya berkebalikan, sebanyak 180 derajat. Kalau di material biasa atau positif plepatic index itu, arah pointing factor sama propagasinya itu harusnya sama. Jadi di dalam paper ini, dia menjelaskan hipotesis bagaimana terjadi seperti ini. Dan selanjutnya di era-era dekade sekarang ini, salah satu ilmuwan yang terkenal concern terhadap metamaterial juga itu adalah Prof. John Penry, yaitu dari Imperial College. Nah dia dari Departemen Fisika Imperial College. Beliau juga banyak melakukan, mempelajari lebih dalam dengan konsep-konsep metamaterial ini dan melakukan hampir sama. Jadi dia ingin melanjutkan bagaimana konsep yang selalu ini bisa diimplementasikan. Seperti itu. Nah ini adalah definisi metamaterial. Jadi kalau kita bisa melihat di diagram kanan ini, yang di Y itu misalkan kita anuliskan seperti permeabilitas dan ini ada permeabilitas. Nah pada prinsipnya, material yang biasa yang kita alami yaitu dia mengalami konsepnya seperti ini. Bisa positif, permeabilitas positif atau permeabilitasnya positif. Jadi arah propagasinya, arah propagasi si gelombang ini sama dengan arah pointing factor-nya. Nah kalau misalnya terjadi permeabilitasnya negatif, maka ada terjadi pelemahan gelombang untuk kasus magnetik. Jadi kalau kita bicara gelombang untuk magnetik, dia terdiri dari magnetic field dan juga namanya electric field. Jadi di material yang memiliki permeabilitasnya negatif, dia akan memberikan antenuasi atau menurunkan dari magnetic field itu sendiri. Nah kebaikan di sini ketika permeabilitasnya negatif, dia akan memberikan gelombang, air maidan, listriknya menurun. Nah yang kuadran di sini, ini menunjukkan bagaimana konsep negatif indeks metamaterial. Ini sebenarnya konsep dasar awalnya munculnya metamaterial itu seperti apa. Walaupun sebenarnya sekarang ini bukan hanya berbicara tentang negatif indeks material saja, tapi banyak aplikasi tentang metamaterial untuk seperti absorbance, untuk sensor dan sebagainya. Nah definisi secara literainya metamaterial itu seperti adalah material buatan, di mana dia itu terdiri dari beberapa unit cells, di mana si propertisnya itu bisa dikendalikan dari unit cell-nya. Jadi ukuran unit cell-nya itu dia lebih kecil dibandingkan panjang gelombangnya, sehingga kita bisa mengatur propertis dari permittivitas dan permeabilitasnya sendiri. Nah ini dia, inhomogetis keombol metamaterial is much smaller than it's constitutional material. Artinya intinya unit cell-nya itu memiliki ukuran sangat lebih rendah, lebih rendah dibanding panjang gelombangnya. Nah di sini ada optical metamaterial dan microwave metamaterial. Nah prinsipnya membedakan antara optical metamaterial dan microwave metamaterial itu adalah ukuran dari unit cell-nya. Nah ini, jadi dia spektrumnya tergantung terhadap ukuran dari cell-satuannya. Di tahun 2006, ini Profesor Skurit, ini para ilmuwan dari Jerman, kalau saya singkat saya itu dari Jerman ini, mereka merupakan salah satu grup yang berhasil mengimplementasikan invisible clock di microwave secara eksperimental. Secara teori mungkin sudah banyak dilakukan oleh sebelum-sebelumnya, tetapi mereka ini pertama kali membuktikan di tahun 2006 di spektrum microwave. Nah video yang sebelumnya kita melihat itu di spektrum sudah keoptikal. Jadi lebih tinggi lagi ya. Tapi di tahun 2006, itu pertama kali di microwave. Nah ini adalah perbandingan, kita bisa melihat bagaimana membedakan antara ketika ada invisible clock dengan yang tidak ada invisible clock. Nah yang di atas ini, ini adalah seperti silinder, berupa lengkungan. Dia bisa kita lihat, ini ketika gelombangnya datang, dia mendekati invisible clock ini, dan si gelombangnya ini tidak direfleksikan atau dipantulkan. Jadi ini cuma diteruskan gelombangnya. Kita bisa lihat profil dari fieldnya. Jadi dia seperti diteruskan. Ini ketika dia simulasi dan ini kelihatan pada saat eksperimennya. Nah ketika dia tampak, tanpa kita menggunakan invisible clock, di sini bisa kita lihat sudah mulai ada di daerah sini. Di sini kita lihat di sini, fieldnya kelihatan intensitasnya rendah. Artinya ada gelombang di daerah tengah ini dipantulkan. Kalau kita bandingkan di atas ini, fieldnya di sini kelihatan dia tidak terlalu berubah dibandingkan yang kiri. Dibandingkan ini, ini adalah kondisi ketika disimulasi kan adalah kita ada suatu objek yang terkena si benda, dia itu ada dipantulkan. Nah bagaimana sih konsepnya agar dia mendapatkan invisible clock seperti ini, yaitu idenya yang disampaikan di grupnya Profesor Kursus 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 ini, bagaimana agar kita mengatur indeks bias si clock ini. Ini kan dia terdiri di berapa layer. Jadi indeks biasnya, di sini kita bisa lihat propertiesnya, permeabilitas dan permittivitasnya, diatur berdasarkan radiusnya itu smooth. Jadi perubahan referatik indeks antar layer radiusnya itu, itu tidak berubah sesiknifikan. Jadi dia dibuat smooth. Kalau properties indeks bias kita, perubahannya cukup smooth, itu akan membuat si gelombangnya itu tidak dipantulkan, tapi dia akan diteruskan. Jadi kalau kita bisa tahu, kalau misalnya ada suatu transmisi yang mendapatkan suatu transmisi bagus, adalah ketika indeks bias atau impedance dari suatu material itu, tidak terlalu jauh dengan medium sebelumnya. Jadi dia membuat smooth, sehingga si gelombangnya itu hanya diteruskan. Nah ini sebenarnya adalah bentuk aplikasi yang lain dari metamaterial, yang sebenarnya ide awal metamaterial adalah untuk negatif hepatitis indeks. Seperti itu. Nah ini tadi sudah dari moderator menjelaskan beberapa publikasi terbaru, jadi di tahun 2021 ini sebenarnya saya masih simulasi, pekerjaan di tahun 2020 yang dipublishkan di tahun 2021 ini, banyaknya masih simulasi. Jadi di tahun ini sudah mulai kita mencoba untuk melakukan secara eksperimental. Beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan di metamaterial ini adalah satunya adalah tentang invisible clock. Jadi salah satu yang bisa kita dapatkan still, teknologis human, itu bisa seperti invisible clock, tapi yang keduanya adalah menggunakan prinsip absorbance. Akan lebih mudah kalau kita membuat aplikasi demiliter untuk mendapatkan still teknologi dengan menggunakan absorbance. Kenapa? Karena prinsip dari perdeteksi di radar itu, bisa ditangkap radar itu ketika ada satu gelombang, dia ditransmit lalu mengenai suatu objek, objek ini akan memantulkan, ditangkap lagi oleh antena ini. Maka itu dia mengetahui ada deteksi, ada suatu pesawat atau objek yang tertentu. Kalau kita melapiskan atau memberikan di permukaan pesawat tersebut dengan high absorbance metamaterial, maka si gelombang ini diserap dan tidak dipantulkan. Ini adalah hasil simulasi yang kita lakukan. Kita melakukan secara numeral dan analitikal. Kita melihat dia akan beri di spektrum microwave. Saya dapat informasi dari PTLN yang mengatakan, beberapa radar militer itu spektrumnya dari 2 sampai 4 GHz. Di sini kita mendapatkan secara analitikalnya, memberikan high absorbance. Ini refleksinya rendah, ini absorbance-nya. Dia rendah, akhirnya tidak dipantulkan. Tapi dia diserap. Secara numeralnya, dia sekitar 3 sampai 4 GHz. Jadi, di sini membuktikan sangat cocok untuk kita implementasikan dalam stiklonologi. Selanjutnya, ini preliminary. Walaupun nanti di bagian akhir slide saya akan menampilkan bagaimana data eksperimen terbaru kita yang menjadikan si metamaterial ini, ini bisa untuk melaksan mendeteksi suatu material. Jadi, pergerakan dari transmisinya, dari perubahan transmisi ini, ini yang memberikan kepada kita bahwa dia memiliki suatu kemampuan deteksi. Dan selanjutnya, ini ada untuk negatif repartik indeks. Dia ini menghasilkan daerah negatif repartik indeks, dan biasanya aplikasi negatif repartik indeks adalah untuk perfect lens. Ini ada membandingkan antara yang sebelah kiri, ini adalah lensa biasa, yang sebelah kanan ini adalah negatif repartik indeks. Kalau dia lensa biasa, dia akan menghasilkan objek yang menjadi terbalik, sedangkan yang negatif repartik indeks, dia akan menghasilkan objeknya sama. Baru yang kedua adalah ketika dia positif indeks, dia akan memberikan tampilan objeknya itu agak kabur. Sedangkan kita menggunakan negatif repartik indeks, dia ini agak jelas, sangat jelas. Jadi, itulah mengapa dikatakan negatif repartik indeks ini cocok untuk perfect lens. Selain itu juga, ada beberapa aplikasi seperti Invisible Quark yang tadi sudah dijelaskan, Energy Harvesting, jadi kita bisa menyerap energi photon, yang kita convert menjadi listrik, jadi bisa menggunakan metamaterial, fotokatalis, dan lagi mencoba di tahun ini membuat suatu proposal dengan rekan saya juga, membuat aplikasi Intelligent Reflective Surface ini yang biasanya digunakan dalam aplikasi komunikasi. Ini kenapa saya sekarang mencoba relik ke aplikasi metamaterial ke dalam bidang di aplikasi komunikasi. Jawabannya nanti akan diselaskan selanjutnya. Ini adalah beberapa isu yang jadi di dalam metamaterial. Yang biasa pertama kita melakukan desain dan simulasi. Fabrikasi ini juga menjadi salah satu isu di metamaterial. Dan selanjutnya aplikasinya untuk apa. Beberapa orang mungkin di basic study, tapi aplikasinya belum dapat, tapi bisa kita mencari aplikasi tertentu dengan performa yang tertentunya. Ini adalah salah satu roadmap di metamaterial, salah satu dari timnya Prof. Ziludev, sekolah tidak saya lupa, agak orang-orang usia. Di tahun 2011, dia membuat suatu peta jalan untuk metamaterial. Jadi saat ini mungkin dia banyaknya ke dalam bidang style, baru sekarang sudah banyak di microwave maupun fotonik, bahkan sekarang ke kuantum metamaterial. Kalau kita bicara kuantum metamaterial, berarti dia sampai fructansi yang sangat tinggi sekali. Jadi berbicara seperti itu, ini dia, dynamic and quantum metamaterial. Tapi sebenarnya bukan berarti microwave spectrum dan terhasil ditinggalkan tidak. Masih banyak orang melakukan penelitian di microwave, karena banyak aplikasi yang bisa di-explore. Dan ini adalah trennya terkait bagaimana development effortnya, dan juga terkait aplikasinya apa-apa saja. Saya dapat data dari beberapa sumber, salah satunya dari Lux Research Center. Dia mengatakan bagaimana metamaterial itu sampai 10,7 belion USD di tahun 2030, di preksi dari mereka. Di mana di sini menyatakan aplikasinya ke mana? Ke komunikasi. Ini yang kenapa saya sekarang mau mencoba melirik, memanfaatkan metamaterial untuk ke aplikasi komunikasi, yaitu dengan melihat konsep dari IRF itu, Intelligent Reflective Surface. Baru sensing, dan ini vibration damping, ini ke mechanical metamaterial. Jadi metamaterial itu sepanjang umumnya ada dua, ada yang namanya elektromagnetik metamaterial, yang namanya mechanical metamaterial. Kalau dia mechanical metamaterial itu, dia merekayasa gelombang mekanik, seperti akustik, getaran, dan sebagainya. Selama ini saya banyak lebih fokus ke gelombang elektromagnetik. Ini juga beberapa, ini angkanya saya nggak dapat, tapi trennya yang saya dapat sendiri, pada prinsipnya ternyata banyak konsumsi di metamaterial itu larinya ke konsep di electronic device. Nah, selanjutnya di spektrum mana, ternyata hampir semua spektrumnya sama, termasuk yang mechanical atau akustik. Jadi kita lihat perbandingannya sama. Artinya, walaupun di slide sebelumnya mengatakan roadmapnya banyak arahnya ke frekuensi tinggi, tetapi sebenarnya untuk frekuensi-frekuensi rendah, radio atau microft masih dilirik. Nah, ini dia. Di sini adalah frekuensinya rendah, dan di sini dia untuk frekuensi yang tinggi. Nah, tadi saya sudah menyebutkan di awal bahwa prinsip dari metamaterial bagaimana kita mengendalikan namanya permittivitas dan juga permobilitas dari properties dari suatu material tersebut. Nah, permittivitas itu bisa dikendalikan dari apa? Permittivitas dikendalikan berdasarkan peristiwanya polarisasi. Dan satu lagi, permittivitas itu terlihat basicnya itu berdasarkan peristiwa namanya magnetisasi. Nah, polarisasi itu maksudnya apa? Apabila kita bisa melihat adalah pasangan muatan seperti ini, satu ini disebut dengan suatu peristiwa polarisasi. Jadi, penjumlahan dari semua pasangan muatan ini, ini disebut dengan nanti peristiwa polarisasi. Satu pasangan ini disebut dengan momen dipol, jadi total ini menunjukkan sebagai peristiwa polarisasi. Sedangkan magnetisasi adalah jika ada suatu-satu current loop, satu current loop ini, penjumlahan semua current loop-nya ini, itu yang akan menjadikan, menggambarkan peristiwa magnetisasi. Di mana magnetisasi ini akan menggambarkan properties terhadap permittivitasnya. Nah, bagaimana kita bisa mengatur polarisasi dan magnetisasi ini, itu berdasarkan nanti dari sel satuan metamatera tersebut. Nah, ketika kita bisa misalnya ada suatu namanya cut wire atau persegi panjang-sepersegi panjang, nah, gap antara unit selnya itu, dia mempunyai gap. Nah, ini yang mengakibatkan terjadi kumpulan dari muatan berpasangan. Nah, si gap-gap dari sel satuannya itu yang mengatur namanya nanti peristiwa polarisasinya. Nah, kalau kita menggunakan pasangan sel satuannya dalam bentuk sandwich, dia seperti ada dua layer ya, seperti sandwich, itu sangat memungkinkan terjadinya current loop. Apalagi ketika dialetriknya nanti terlalu tipis, dia menjadi current loop, maka nanti kita bisa mengatur namanya permeabilitasnya sendiri, seperti itu. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan salah satu pekerjaan saya waktu di S3 ya terkait bagaimana isunya lebih kepada fabrikasi untuk menciptakan teraheats metamatera dengan high refatic index. Jadi, di mana tujuan dari pernilet ini, kita mencoba mendapatkan metamaterial yang memiliki indeks biasa yang sangat tinggi sekali. Kalau material biasa, dia akan tidak mungkin mendapatkan indeks biasa sampai setinggi itu. Nah, ini dia. Jadi ada dua isu di dalam pekerjaan ini. Bagaimana kita mem-purpose printing teknologi untuk membuat suatu metamaterial. Dan yang kedua, kita mencoba mendapatkan metamaterial yang memiliki performance indeks biasa yang tinggi. Jadi, ini dia proses dari yang kita lakukan. Jadi, berapa tahap. Dan ini dilakukan secara printing pembuatan dari sel satunya ini. Nah, ini adalah setup printing teknologi kita. Jadi, dia nama ISD Jet Pin Ring. Dia memberikan voltage-nya tegangannya tinggi. Selanjutnya, dia akan memasukkan butiran-butiran kecil untuk menciptakan sel satuan sampai ukuran mikron, mikrometer. Ini di sebelah kanan ini bisa kita lihat yang panjang ini adalah 100 mikron, di mana panjang sel satuan itu 100 mikron. Dan kita bisa mendapatkan width-nya, panjang lebar dari sel satuan itu bisa sampai 10 mikron kurang. Dan ini adalah gambar hasil dari printing kita. Dan ini pengaruh dari tegangannya, width fullstime-nya itu dari yang ini, lebar dari tegangan ini akan menghasilkan dot dari si tintanya itu berbeda-beda. Nah, ini dia. Kita bisa lihat sini seperti menulis. Padahal ini adalah nozzle yang ukuran sampai sekali. Dan kita menggunakan printing teknologi ini untuk menciptakan terhadap metamaterial. Nah, ini di awal saya mengatakan salah satu isunya itu ada tentang fabrikasi. Nah, kalau kita menggunakan printing ini, bisa meng-cut cost produksinya itu cukup signifikan ya. Dibandingkan ketika kita menggunakan proses-litografi proses dalam pembuatan selanjutnya itu, bisa sampai membutuhkan dana yang cukup banyak juga. Nah, ini hasil dari eksperimen yang kita dapat. Mungkin saya akan cepatkan saja. Nah, ini dia memperbandingkan dengan ini adalah ukuran 100 mikron. salah satuannya, maaf, ini 100-nya 150 mikron ya. Ini salah, bukan 100, tapi 150. Nah, selanjutnya kita mencoba membuat multilayer dengan menggunakan multilayer metamaterial. Jadi, dia ada empat lapisan. Lapisan 1, 2, 3, dan 4. Kita coba agar dia tidak terjadi ada betul-betul alignment antara lapisan 1, lapisan selanjutnya. Dan ini kita mencoba perbandingannya. Kita mendapatkan hasilnya itu cukup, trennya memiliki hal yang sama dengan simulasi ya. Walaupun memang ada error dari shifting-nya ini, itu diakibatkan salah satunya terkait konduktivitas dari sel satunya, karena kalau kita menggunakan printing, dia akan menghasilkan konduktivitasnya mungkin tidak uniform. Jadi, kadangkala teknisnya atau distribusi dari nanopartikelnya agak berbeda dengan satu lain, dengan lain lagi. Jadi, itu kelemahannya di dalam proses printing kita ini. Nah, ini terlihat bahwa mencapai refatic index itu sampai 25 ke atas. Bahkan ini ada beberapa data kita itu sampai mencapai di atas 35 refatic index-nya. Nah, untuk material-material normal, dia akan sulit untuk mendapatkan refatic index atau index biasanya sampai setinggi ini. Nah, selanjutnya, ini yang terkait basic study yang saya lakukan pada saat di postdoc. Jadi, bagaimana memelihat behavior dari absorber dari suatu metamaterial. Nah, ini bagaimana konsep untuk menjelaskan tentang absorber? Yaitu, pertama, kita harus mendapatkan reflektasinya rendah dan kita harus mendapatkan transmitannya juga rendah. Nah, bagaimana kita mendapatkan agar kedua-duanya rendah, biar dapat absorber tinggi. Yang pertama, untuk dapat reflektasinya rendah ini, kita berusaha agar mengatur impedance dari metamaterial itu sama dengan impedance udara. Yaitu sama dengan satu. Ini bukan air water ya, tapi ini adalah air untuk maksudnya udara. Karena medium diukurnya itu pada saat di udara. Nah, jadi kita atur bagaimana permittivitas dan permeabilitasnya ini yang selanjutnya itu akan menghasilkan anti-impedance. Kita atur bagaimana impedance-nya ini, dia itu sama dengan udara. Atau kita sebut dengan matching air impedance. Nah, selanjutnya, bagaimana kita mencoba mendesain agar transmisinya mendekati nol adalah dengan cara mengatur indeks bias bagian imajiner yang tinggi. Ketika kita memiliki indeks biasnya imajiner yang tinggi, maka faktor antenuasinya juga akan setinggi. Jadi, dia akan membuat gelombang itu melewati medium itu diantenuasikan. Jadi, direndahkan seperti itu. Nah, ini dia. Jadi, prinsipnya untuk mendapatkan indeks bias dan impedance itu berasal dari permittivitas dan permeabilitas. Jadi, sel satuan kita, kita atur bagaimana nilai permittivitas dan permeabilitas ini sesuai dengan kita harapkan untuk menghasilkan indeks bias yang kita harapkan dan juga impedance yang kita harapkan. Nah, itu adalah teknik di dalam metamater ini. Bagaimana kita atur sel satuannya ini untuk menghasilkan performance yang kita harapkan. Nah, ini adalah desainnya. Jadi, saya membuat desainnya adalah cuma cut wire atau oke persegi, ada tanda plus dan juga star. Ini hasil performance-nya didapatkan ketika kita untuk yang lain, persegi panjang ini menghasilkan absorbance yang cukup lumayan, 0,6 atau sekitar 60 persen. Yang reflektans dari simulasinya juga kita lihat hampir 70 persen lebih. Dan ini juga yang star juga masuk ke 70 persen lebih. Nah, ini adalah properties yang kita coba mencek di bagian performance yang tertingginya, itu di sekitar 0,8. Jadi, ini adalah properties-nya. Di mana kita lihat untuk impedance-nya menghasilkan lokasinya, nilainya itu mirip hampir dengan impedance saudara. Nah, baru kita bisa lihat imaginary reflecting index-nya atau indeks bias bagian imaginary-nya juga tinggi. Nah, mengakibatkan bagian transmisinya rendah dan reflektansinya juga rendah. Ya, ini yang untuk cross-shave. Ini yang untuk star saya percepat saja. Nah, ini yang kita bisa lihat. Di ujungnya, di sini ada ujungnya, ada gap antara persegi satu dengan persegi yang kedua. Ini ada gap. Nah, inilah yang mengatur adanya peristiwa yang polarisasi. Jadi, peristiwa polarisasi. Jadi, ketika kita ada gap, biasanya itu yang menentukan bagaimana polarisasi, kita mengendalikan polarisasinya. Kalau kita semakin jauh, maka polarisasinya mungkin akan semakin rendah. Mengakibatkan mungkin properties dari permittivitasnya akan berbeda. Nah, ini saya ambil di frekuensi tentu. Saya lupa di frekuensi berapa ini. Dan ini juga kita bisa melihat ketika coming wave-nya itu sama dengan lurus seperti ini. Kita lihat sini dia dominan di gap-nya ini. Begitu juga star ini dominan di gap tersebut. Ini data yang dari eksperimen. Trendnya mirip. Mungkin akan bertanya, kenapa datanya agak berbeda dengan simulasi? Karena kadang-kadang untuk dalam pengukuran itu, refleksi itu, dia sangat susah. Jadi, kadang datanya agak lumayan banyak errornya. Nah, ini perbandingan simulasi. Dan karena ini adalah eksperimen, saya percepat saja. Nah, ini adalah salah satu pekerjaan di tahun 2017 dengan kolaborasi dengan lab saya yang dulu. Kita mencoba menggunakan terahat metamaterial untuk mendeteksi ragi. Jadi, menggunakan fabrikasi yang sama, yaitu menggunakan printing teknologi. Di sini kita bisa lihat unit selain sangat kecil sekali, sampai sekitar 80 mikron untuk total dari ini. Prinsipnya, ketika ini ada gelombang melewati dari metamaterial kita, ini kita akan mereteksi transmitted wave-nya. Jadi, kita melihat transmisinya. Nah, ketika dia sebelum dikasih ragi, dia akan memiliki performa yang seperti warna hitam ini. Nah, ketika kita kasih ragi, berarti di tengah-tengah ini yang bisa kita sampaikan tadi, bahwa di gap ini akan mengatur tentang peristiwa polarisasinya. Ketika ragi diisi di sini, dia mengakibatkan propertis dari metamaterial itu kan berubah. Nah, yang mengakibatkan terjadi perubahan performance ketika tanpa ragi warna hitam, dengan ragi di warna merah ini, terjadi shifting performance-nya. Nah, perbedaan lokasi dari resonansi frekuensinya ini, ini yang menunjukkan adanya suatu objek yang berada di dalam metamaterial tersebut. Nah, ini perbandingan. Kalau ini kita menggunakan kemarin itu ada dua substrate-nya, yang satu menggunakan silikon, yang satu lagi, yang ini silikon, yang hitam itu adalah polymit, PI, polimer. Baru kalau kita menggunakan substratenya yang warna abu-abu ini, kalau kita menggunakan substratenya yang menggunakan silikon, dia delta F perubahannya ini, perubahan shifting-nya itu tidak terlalu besar, itu cuma 7 GHz. Sedangkan kalau kita menggunakan PI atau polymit, dia shifting-nya itu cukup banyak, itu 47 GHz. Jadi, kemampuan deteksi ketika menggunakan substratenya adalah polimer, atau di sini dalam hal ini polymit, dia memberikan shifting-nya cukup besar. Ini dia, jadi di sini bisa kita lihat, gap ini akan menjadikan adalah polarisasi, jadi di sini adalah aktif form-nya, jadi dia seperti mengatur dari polarisasinya itu sendiri. Nah, ini bisa kita lihat ketika komposisi laginya berbeda, dari 0 mikrogram, artinya tanpa ada lagi, di 74 dan selanjutnya, dia kelihatan shifting-nya. Jadi, bagaimana untuk bisa mendapatkan deteksi dari lagi itu adalah kita melihat shifting terhadap material kita ini. Jadi, yang ini adalah dari hasil eksperimental, yang dibawain adalah dari hasil simulasinya. Nah, inilah kemampuan delta F-nya ketika diukur, dihitung, jadi kita bisa lihat tren-nya bagaimana resolusi dari material, meta-material kita ini. Nah, selanjutnya, ini dimulai tahun ini, di tahun 2018 publikasi saya sudah mulai, ketika saya ke ITERA, dimulai dengan menggunakan riset, saya mencoba melakukan, mempelajari heart absorbance di Terahertz, dan menggunakan paper. Karena yang jarang para penelitian melirik kertas ini untuk menjadi bahan spacer-nya atau sebagai bahan substrat-nya. Di sini kita mencoba simulasikan dengan menggunakan desain split ring resonator. Jadi, di dalam meta-material itu banyak bentuk selesatuannya, ada disebut dengan split ring resonator, ada yang cut wire, ada saya lupa yang namanya mesh, seperti mesh seperti itu. Jadi, prinsipnya kita mencoba mempelajari bagaimana mekanisme dari absorbance performance ini. Ini dia menjelaskan, menggunakan namanya multiple reflection dengan prinsip destruct. Jadi, namanya high absorbance itu terjadi kenapa? Karena adanya pantulan, jadi ini di dalam meta-material ini terjadinya multiple reflection. Jadi, multiple reflection ini akan menghasilkan namanya destructive interference effect. Ketika kita bicara destructive, artinya sama seperti kita ingin memusnahkan dari gelombang tersebut. Jadi, mekanismnya intinya bagaimana kita mau menjelaskan absorbance ini dari fenomena interference effect ini. Walaupun ada dua mekanisme untuk menjelaskan dari absorbance ini. Tadi sebelumnya, kita sudah menjelaskan bagaimana untuk mencapai dari matching impedance. Dan kedua ini kita menggunakan bagaimana konsep interference effect itu. Di sini, secara analitifnya adalah yang diinsert ini. Dia menggunakan pendekatan dari interference effect. Yang di luar ini, dia menggunakan simulasi langsung dengan pengukuran menggunakan CST Micro Studio. Ini membuktikan ketika yang dipik di tanda merah ini terjadi pik, menjelaskan bagaimana bisa terjadinya puncak dari absorbance-nya. Jadi, dia memenuhi kriteria dari interference effect itu. Selanjutnya, saya mencoba memanfaatkan bagaimana membuat tunable transmeter material dengan menggunakan grafin. Jadi, prinsipnya desainnya seperti ini, menggunakan sandwich. Tetapi, kita memasang di sini yang warna coklat ini adalah grafin. Jadi, si grafin ini akan mengatur performance dari metamaterial. Yaitu dengan cara apa? Dengan mengatur properties-nya itu. Ini dia dari grafin sheet conductance-nya. Jadi, di dalam grafin itu terdapat dua properties. Yaitu nama interband sama dengan intraband. Jadi, konduktivitas interband sama intraband. Jadi, konduktivitasnya itu tergantung dari agil fermi yang dimana dapatnya itu berdasarkan delta voltage yang kita berikan. Pengaturan dari properties dari grafin tersebut. Selanjutnya, kita bisa mendapatkan, bisa kita atur properties dari grafin tersebut. Nah, sebenarnya di dalam paper kita ini, mencoba melihat bagaimana kita mengatur konsep yang pertama yang dibahas. Yaitu kita atur impedance-nya agar mendapatkan matching impedance. Dan kita atur index biasnya yang bagian imajinarnya itu dia tinggi. Agar menghasilkan transmisinya rendah. Nah, di sini kita coba men-tracking energy fermi dari grafin ini. Kita dapat konduktansnya, properties konduktansnya yang ini adalah ri dan kanan-anata imajinar. Nah, akhirnya kita mendapatkan performance dari metamaterial kita berubah. Ketika kita berikan energy fermi-nya 10 mEV, dan terakhir adalah 400 mEV. Dan terjadi perubahan performance sebagusnya. Jadi, kalau kita meningkatkan energy fermi-nya, dia akan meningkatkan performance absorbance-nya. Nah, ini properties-nya. Nah, di sini bisa kita lihat indeks bagian imajinarnya meningkat. Artinya transmisinya akan semakin rendah ketika dia imajinarnya tinggi. Untuk imajinare indeks biasnya. Ini untuk yang impedance-nya ketika yang untuk mendapatkan low reflectance adalah ketika mendapatkan impedance-nya itu mendekati indeks bias udara. Nah, ini permittivitasnya saya percepatkan saja. Dan selanjutnya, konsep di paper ini, saya menjelaskan bagaimana hubungan antara penjelasan antara matching air impedance dengan interference effect. Jadi, menjelaskan absorbance itu ada dua konsep. Kita menggunakan konsep matching air dependence serta index biasnya imajinat tinggi. Konsep kedua adalah dengan pendekatan interference effect. Dan di dalam paper ini menjelaskan ada korelasi kedua hubungan tersebut. Jadi, desainnya berbeda dengan sebelumnya. Hanya kita menggantikan, hanya menggunakan grafin di layer di bawah. Jadi, tidak ada menggunakan sandwich. Jadi, cuma grafin saja di layer keduanya. Dan hasilnya memberikan absorbance-nya berbeda. Mirip dengan sebelumnya, tetapi di sini trend-nya juga berbeda. Karena desainnya juga berbeda. Di dalam paper ini, saya mencoba memplot juga, menjelaskan secara menggunakan interference effect. Jadi, ini menggunakan konsep destrative interference effect. In fact, ternyata hasil dari analitiknya, saya bandingkan dengan numeriknya. Ini bisa kita lihat, yang sebelah kiri adalah secara numerik, secara ini adalah kanan analitik. Dia sama. Ini berdasarkan konsep destrative interference effect. Jadi, sama. Jadi, sama trend yang dihasilkan antara analitik dan numerik. Ketika itu, saya mencoba ekstrak properties-nya dari numerical result. ternyata ada garis merah antara dua konsep tersebut. Fenomena destrative interference effect itu seperti menjelaskan konsep namanya matching irrependence. Jadi, ketika kita mendapatkan matching irrependence itu, itu seperti menjelaskan peristiwa destrative interference yang terjadi di dalam metamater tersebut. Jadi, ada benang merah kedua konsep tersebut. Jadi, saya mencoba melihat, mengekstrak dari konsep saya ekstrak di impedance-nya, lalu saya memperhatikan performa dari multiple reflection-nya, ternyata dia mempunyai hubungan berkaitan. Selanjutnya, ini terkait investigasi. Jadi, hanya menggunakan impedance analisis untuk menggambarkan performa dari absorbance-nya. Nah, jadi ini dia, di sini 100% transmisinya nol. Kenapa? Karena di belakangnya ini kita kasih konduktor. Jadi, si gelombang itu tidak akan bisa melewati konduktor tersebut. Jadi, dia transmisinya nol. Nah, kita fokus terhadap dari impedance properties-nya. Nah, kita mencoba mencari selisih antara impedance-nya si metamaterial dengan impedance-nya udara. Jadi, kita dapatlah selisihnya itu trend-nya seperti ini. Dan akhirnya, kita, ya ini dengan kasus yang berbeda, dengan kita atur delectrik-nya, width-nya, dan sebagainya, kita atur di sini. Saya mungkin langsung ke grafik yang ini. Ini yang memberikan kesimpulan di dalam pekerjaan kita ini. Antara selisih antara impedance-nya metamaterial kita dengan impedance-nya udara, kalau selisih magnituda selisihnya itu bernilai kurang dari 2, dia akan menghasilkan absorbance-nya tinggi. Tapi kalau misalnya selisih magnituda selisihnya di atas 2, dia menghasilkan absorbance-nya rendah. Jadi, ketika kita mencoba mendapatkan metamaterial yang di belakangnya ada ground plane, maka kita harus mencoba mendesain impedance-nya itu adalah selisih impedance-nya dengan impedance-nya udara itu kecil dari 2 untuk mendapatkan absorbance-nya yang tinggi. Ini terkait mendapatkan high figure untuk negative repatic index. Jadi, menggunakan silinder. Jadi, sebelumnya saya bayang membasis dengan cut wire, sekarang kita mau mulai mencoba dengan cut wire silinder. Ini adalah profil dari transmisi dan refleksinya. Di sini, di sebelumnya sudah saya tampilkan, dia menghasilkan performance negative repatic index di sini. Untuk dari skala yang kita dapatnya simulasi. Prinsipnya di dalam negative repatic index berdasarkan konsep dari Veselago, Profesor Veselago itu mengatakan bagaimana kita mendapatkan permitivitas dan permeabilitasnya negatif di frekuensi yang sama. Akan tetapi yang menarik di sini, walaupun di frekuensi yang sama, dia ini menghasilkan permeabilitasnya negatif. Akan tetapi permeabilitasnya positif. Tapi dia menghasilkan performance-nya itu negatif. Ini menjadi pertanyaan. Ternyata masih ada konsep yang lain. Ini ada tambahan yang memberikan konsep membandingkan perkalianan. Jadi, untuk mendapatkan namanya negative repatic index, ada dua eksplanasinya bagaimana kita dapatkan permitivitasnya dan permeabilitasnya secara bersamanya mendapatkan negatif. Atau konsep keduanya adalah kita mencari hasil permittivitas real dikali dengan permeabilitas imajiner, ditambah dengan permittivitas imajinernya dikali dengan permeabilitas realnya, itu harus kecil dari nol atau bernilai negatif. Di dalam paper ini saya menampilkan grafiknya, tetapi di dalam slide ini saya lupa untuk menampilkan grafiknya. Jadi, di dalam paper itu ada memberikan kondisi dengan equation-nya itu di bernilai negatif, itu menjelaskan daerah yang negatif repatic index ini. Nah, ini adalah pekerjaan kita yang baru adalah mahasiswa saya. Ini tugas akhir mahasiswa saya. Jadi, mencoba melakukan deteksi terhadap komposisi vegetable oil dengan gosolin. Kita gunakan di sini premium, premium dengan bahan adiktif. Sebelumnya, pada saat pekerjaan saya sebelum ini tahun 2017 yang kolaborasi dengan lab saya sebelumnya, kita meletaksi ragi di skala terhats. Yang menjadi permasalahan di terhats itu adalah harganya mahal. Jadi, bagaimana saya di sini mencoba mengembangkan microwave metamaterial. Kenapa menggunakan microwave metamaterial? Karena proses fabrikasinya lebih murah dibandingkan pada saat terhats metamaterial. Jadi, di sini menggunakan microwave metamaterial untuk mendeteksi di komposisinya ini. Ini sudah kita submit di Journal of Physics Day, Applied Physics. Ini desainnya. Desainnya, dia cuma single split render and sonorator. Ini prosesnya. Jadi, sangat mudah kita membuat cetakannya dari 3D printing. Jadi, menggunakan 3D printing, kita membuat cetakannya. Sudah ada cetakannya ini, kita masukkan powder silver, tapi dicampur dengan aseton. Kita aduk, dia dalam tuh cairnya. Dengan menggunakan kuas, kita mengisi tintanya di dalam cetakan ini. Setelah sudah ini, kita ambil cetakannya, dia akan menjadi suatu metamaterial sendiri. Memang kelemahan di dalam sini, nanti ketika kita sama dengan printing jadinya, konduktivitasnya mungkin akan berbeda. Tidak uniform lah istilahnya. Karena kembali lagi, konduktivitas itu kan tergantung terhadap komposisi dari nanopartikel, nanopowder silvernya itu yang berada di line yang warna merah ini. Walaupun memang konduktivitasnya kita belum bisa yakin secara uniform, tapi dia memberikan performans yang cukup bagus untuk melakukan deteksi itu. Ini kita menggunakan waveguide, dengan ukuran sekitar 47 mm dan 21 mm. Jadi panjangnya 47, tingginya itu 21 mm. Kita hubungkan dengan vektor netonalizer. Ini yang kita dapat sebelah ini, yang kanan atas ini adalah dari simulasi kita, dan ini adalah dari eksperimental kita. Bisa kita lihat, dia ternyata memberikan performans shifting, seperti yang kami lakukan pada saat di terahat metamatero untuk yang ragi. Di sini memberikan adanya shifting untuk memperdeteksinya. Ini antara simulasi dan ini adalah eksperimental. Kita lihat ada terjadi gap ya. Kenapa? Salah satunya dikarenakan konduktivitasnya ini berbeda dengan simulasi. Tapi overall, walaupun konduktivitasnya berbeda, tapi dia memberikan tren terhadap simulasinya hampir sama, terutama di puncaknya di sekitar 5 GHz. Nah, kami mencoba menghitung delta F-nya. Ini kita dapat delta F-nya dari eksperimental. Dia memiliki tren yang berbeda-beda dengan komposisi berbeda-beda. Tetapi ini menjadi PR kita di dalam pekerjaan kita ini, dia menghasilkan standar deviasi masih tinggi. Jadi kami masih mencoba melakukan pengembangan terhadap bisa metamatero kami, agar menghasilkan standar deviasinya itu bisa lebih rendah. Jadi memberikan trennya itu, kita bisa melihat ini agak sedikit linear, delta F-nya. Nah, itu merupakan stresa terakhir. Selanjutnya bisa untuk kesesitan yang jawab. Terima kasih telah menonton!